hari yang ada di bojong gede saya buatin video bikin susu korma nanti ada susu ada korma ada blender dah gampang banget masukin aja 13 susu korma eh 13 korma 13 butir korma buang bijinya jangan dimasukin sama biji-bijinya 13 butir korma itu untuk satu liter susu tadi blender dah dan jangan masuk seliter sedikit dulu susunya biar yang penting merendam kormanya buat biar kormanya hancur kabar dah nunggu proses lagi dituang-tuang gampang banget ini nggak usah pakai video juga bisa nggak usah pakai video tutorial kalau mau pakai ada rasa pisang cemplungin deh pisang Ambon dua butir buat satu liter susu kalau pengen rasa stroberi jadi blendernya barang-barang stroberi mantep kan gampang kalau mau rasa kopi ntar jangan di blender kopinya disitu ngeres semua ntar bikin dulu kopinya ntar airnya disaring deh tuh kalau nggak pakai kopi instan kan nggak perlu disaring tinggal diaduk supaya dicampur sama susu kormanya jadi susu korma rasa kopi Oh dari blender kenceng ya kalau saya pakai nomor empat tetap kalau buat ngeblender halus kalau cuma buat ngaduk doang sama sisaan susu yang selitar tadi oke yang nomor satu eh lama ya harusnya dicepetin ini kabar daya sedang lupa nih tuh saya tinggal ke belakang ke halus banget udah nah tuh anggah tuh sisa susu yang tadi yang selitar tadi kurangin bebe muncrat pencet lagi cepet kelamaan mau dituang saya tadangin biasanya tuh suka muncrat suka tumpah dari mulutnya nang-nang suka agak kabarnya jadi giling jadi blender setnya nah saring dah masukin ke teko apa itu namanya itu dah tempat air saring udah pelar disaring semuanya original nih nggak pakai tambahan apa-apa nih saring tinggal dibotol-botolin jual dah beres kan gampang gue usah pakai diajarin ini mah ya nah itu doang makasih buat yang udah nonton yang udah ngiat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih